Medan pastoral kita di kioskupat ini sangat bervariasi. Ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang di pegunungan, ada yang di lembah, dan ada juga yang harus melewati mengarungi laut untuk sampai kepada satu stasi atau parogi. Ada juga yang harus melewati jembatan, jembatan yang kekuatan dan kualitasnya sangat diragukan. Dan masih banyak medan pastoral di kioskupat ini yang masih dijangkau dengan jalan kaki. Semua itu menuntut kasih. Semua itu menuntut cinta dari tenaga-tenaga pastoral yang ada di kioskupat ini. Mengapa saya bisa mendaki gunung? Mengapa saya bisa mengarungi sungai? Mengapa saya bisa melewati laut? Mengapa saya harus bisa berjalan berhari-hari? Semuanya adalah karena tergerak hati oleh belas kasihan untuk melayani umat. Pastor Norbet Kultum dalam WA Grup Muspas selalu memaparkan panorama ketika mereka masih pastor muda. Bagaimana mereka harus berjalan berhari-hari? Bagaimana mereka harus melalui sungai? Dan bagaimana mereka harus kreatif juga membuat jalan-jalan sempit, jalan-jalan setapak untuk bisa sampai bertemu dengan umat di lingkungan, di stasi, atau di parogi. Semuanya digambarkan sedemikian. Dan itu semua akhirnya dibihar sebagai cinta Tuhan kepada kita dan umat di kioskupat Sibulga ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa. Berjalan dari kota ke kota sambil berbuat baik. Sekali lagi, Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dari keramaian-keramaian dan dalam yang sepi kepada yang sepi sambil berbuat baik. Dalam perjalanannya, dia melihat banyak orang yang datang kepadanya. Seperti domba yang tidak bergembala. Hatinya tergerak oleh cinta dan belas kasih yang berlua. Misericordia motus. Seperti moto dari kuskup. Padamu. Misericordia motus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus sangat lemah dan tidak berdaya terhadap setiap orang yang mencarinya. Dia tidak pernah bertanya apa motivasi mereka mencarinya sungguh-sungguh murni atau tidak. Dia datang mencari manusia dan dia mau membahagiakan manusia. Dia mau berada di tengah umat untuk meyakinkan, meneguhkan, menyembuhkan mereka dari keterbatasan-keterbatasan yang mereka alami. Kisah mengenai orang banyak yang diibaratkan dengan domba yang tidak bergembala, pantas kita renungkan bersama. Mereka terlantar, diabaikan sehingga harus diperhatikan. Mereka tidak memiliki tujuan hidup tanpa bimbingan, tanpa pegangan. Mereka membutuhkan seorang gembala, yaitu seorang pemimpin yang baik. Melihan keadaan mereka, Yesus langsung bertindak sebagai seorang gembala. Yesus bertindak sebagai seorang bapak yang baik. Tanpa rata, Yesus memberi perhatian yang luar biasa kepada mereka. Inilah kabar baik untuk sebuah bangsa, untuk sebuah manusia, dan kabar baik untuk kita. Yesus rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk membantu manusia. Yesus tidak punya jadwal-jadwal tertentu. Jam sekian ke jam sekian istirahat, jam sekian ke jam sekian menerima tamu. Yesus tidak menggunakan manajemen itu. Yesus rela mengorbankan rencananya dengan para rasulnya untuk menyepi, untuk berhening. Sebab mereka sudah diutus olehnya untuk menyelamatkan banyak orang yang lebih parah dan lebih sulit kehidupannya karena tidak diurus. Dia lebih mengutamakan manusia yang terlantar, yang sakit, tidak terurus, miskin, dan malam. Kasih dan belas kasih adalah jantung kehidupan dalam pelayanan Yesus. Serta jantung kehidupan dalam pelayanan gereja. Karena besarnya kasihnya kepada manusia yang terlantar, tidak terurus, miskin, dan malam. Yesus melakukan apa saja sehingga rela memberikan dirinya demi keselamatan manusia. Misi kasih dan belas kasih Yesus yang serta menjadi jantung misi gereja kita harus menjadi jantung pelayanan kaum tertahbis. Juga untuk saya sebagai uskup dan untuk para imam dan untuk diakon. Santa Teresia dari Kelukutan mengatakan gereja tidak akan laku. Gereja akan ditinggalkan oleh manusia. Gereja tidak akan hidup kalau meninggalkan orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Karena gereja akan tetap hidup, gereja akan tetap segar kalau hadir diantara orang-orang miskin, diantara orang-orang yang menderita, diantara orang-orang yang sakit. Maka jangan heran kita kalau gereja kita tidak lagi menarik. Karena orang tidak memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang sekarang. Pada tingkat hirarki yang lebih rendah terdapat diakon yang akan ditumpangi tangan untuk tugas pelayanan kasih dan belas kasih kepada umat Allah yang membutuhkan pelayanan gereja. Dengan diteguhkan rahmat sakramental ini, diakon mengabdikan diri kepada umat Allah dalam pelayanan liturgi, sabda, amal kasih, dalam persekutuan dengan uskub dan para imam. Para diakon menjalankan tugas pelayanan sejauh dipercayakan oleh kewibawaan yang berwewenang. Yaitu menerimakan baktisan secara meriah, menyimpan dan membagikan ekaristi. Atas nama gereja menjadi saksi peneguhan, perkawinan dan memperkati. Menghantar komunis suci terakhir kepada orang yang menderita, yang mendekati ajar. Membacakan kitab suci kepada kaum beriman. Mengajar, mengasihati umat, menimpa ibadat dalam ibadat-ibadat di stasi, di lingkungan. Dan juga menerimakan sakramentali-sakramentali, memimpin upacara jenazah dan pemakaman. Saudara-saudari yang terkasih, tugas pelayanan ini akan membawa sukacita apabila kita menjalannya dengan semangat kasih. Dan belas kasih yang mendalam, seperti Yesus sendiri. Karena itu, sembari membaktikan diri untuk tugas-tugas cinta kasih, belas kasih dan administrasi. Para diakon harus senantiasa mengingat apa yang dinasihatkan Santo Polikarpus. Hendaknya para diakon selalu bertindak penuh belas kasihan dan rajin. Sesuai dengan kebenaran Tuhan yang telah menjadi hamba bagi semua orang. Amin. Terima kasih.